Jadi, tentang penipuan yang marah saat ini ya, yang terjadi ya, penipu itu tidak akan berhasil menipu seseorang, jika seseorang itu bisa mengendalikan diri ya, dalam artian begini, penipu itu biasanya memanfaatkan sifat serakah manusia ya, dengan beberapa trik psikologi sebenarnya ya, jadi manusia mana sih yang tidak ingin untung, tidak ingin mendapatkan rejeki nomplok, terus juga tidak ingin repot, dan itu yang dimanfaatkan oleh para penipu ya, basicnya itu, basicnya itu dulu ya, dengan sedikit data yang dia punya ya, data itu bisa didapat dari mana aja, sepanjang Anda pernah berhubungan dengan orang atau pihak lain, itu data Anda akan bisa, yang jelas data Anda dicatat ya, setelah dicatat itu, catatannya mau dikemanakan kan terserah yang pegang, ya, mungkin institusinya bilang, ini tidak akan dikemanakan, tapi kan pegawainya ada yang nakal, itu yang disebut oknum, ya, oke, jadi itu, jadi kita itu akan diiming-imingi dengan beberapa keuntungan, beberapa kemudahan, ya, dengan ujian-ujian, itu sebuah trik psikologis ya, intinya ya, kalau kita berhubungan dengan sebuah institusi, apalagi itu mungkin perbankan, itu berhubungannya harus datang ke kantor, di bawah pantauan CCTV, ya, kecuali untuk hal-hal darurat, seperti misalnya, ingin blocki rekening, mungkin bisa lewat call center, tapi itu pun berproses ya, berproses, dalam artian call centernya juga harus memperifikasi bahwa, itu adalah benar orangnya, ya, kalau kita nggak punya data lengkap pun, mungkin kita tidak akan dilayani, gitu, ya, karena blokir rekening seseorang, tanpa bisa memastikan benar orangnya itu tersebut, itu juga akan jadi masalah juga bagi institusinya, ya, jadi teman-teman, jika Anda mendapatkan pemberitahuan SMS, atau apalah, ya, atau kesepak cek di jalan, itu biasanya dulu modusnya ada itu, kesepak cek di jalan, atau apalah, sesuatu yang menggiurkan, yang jelas pasti menggiurkan itu, ya, itu, Anda harus memfilter diri Anda, ya, harus, Anda harus berhenti sedenak, ya, kalau dalam Islam sih, istighfar, ya, terus ingat, bahwa kalau segala sesuatu, misalnya pun kita, misalnya nih, dapat hadiah, ya, itu harus tahu, harus ke kantor, ya, konfirmasinya harus ke kantor, jadi tidak lewat telpon, atau apa, kita datang memastikan, membawa rekening kita, apa benar ada program ini, dan saya, apa benar dinyatakan menang, atau tidak, ya, seperti itu, terus lagi, biasanya ada juga modus yang kesepak, cek, gitu kan, ceknya 1 miliar, terus kalau kita, membalikan, kita akan dapat imbalan, misalnya, 50 juta, karena ceknya 1 miliar, padahal itu cek abal-abal, gitu loh, nah, dengan seperti itu, biasanya, kita dipandu ke ATM, terus kita disuruh ngetes, gitu, ngetes ATM-nya, aktif atau tidak, nah, saat itu kita sudah men-transfer, ya, seperti itulah, nanti, dengan terus, itu akhirnya, lama-lama saldo Anda terkuras, dengan beberapa trik psikologi, sebenarnya itu trik psikologi umum sih, sebenarnya, terus, kemudian, di Facebook itu, juga ada yang menawarkan, motor-motor murah, masa motor Scoopy, tahun 2000, ke atas, itu cuma 4 juta, 500, DP-nya, 1 juta 500, kan gak masuk akal, orang gila mana, fotonya bagus, pokoknya, gambarnya bagus, gak tahu dia nyomot, dari mana gambar, atau dia memang, spesial, memoto, atau gimana, gak ngerti, pokoknya bagus, dan, ngeceling banget, gitu, harganya cuma 4 juta 500, posisinya di mana, yang jelas, bukan satu, daerah, dengan sampean, pasti di luar daerah, entah itu Jakarta, Pekanbaru, atau Riau, atau mana, padahal penipunya, mungkin adanya di Surabaya, mungkin, atau di Jakarta, atau mereka, khusus, memang, yang kerjanya itu, menyebar, hocknya itu, menyebar tipuannya itu, kemudian, siapa yang dapat, langsung diproses, langsung dikuras, ya, seperti itu, jadi, pokoknya, segala sesuatu, yang menggiurkan, entah itu, barang yang murah, atau itu, fasilitas, atau Anda dapat hadiah, dan modusnya, selalu sama, Anda harus, mengirim, uang, terlebih dahulu, atau, Anda, memberikan, eee, password, otoritas Anda, ya, misalnya, eee, dengan cara, bisa juga dengan, masuk ke, laman tertentu, terus, dia bikinkan laman, yang sesuai, misalnya, bank Anda, misalnya BNI, atau BRI, atau Mandiri, atau bank apalah, dia bikinkan lamannya, usernya Anda masukkan, passwordnya juga Anda masukkan, di layar dia, itu langsung terlihat, usernya apa, passwordnya apa, sudah selesai, pakai internet banking, selesai urusan, dan cepat tersebar, kemana-mana, pakai uang digital, pakai rekening, pakai blablabla, dan sebenarnya, polisi bisa, melacak itu bisa, karena itu pasti ada jejaknya, di tempat mana dilakukan, siapa yang menerima, itu pasti ada data, walaupun data palsu, tetap akan bisa diselesuri, di bank mana dia, buka rekening, biasanya kalau sudah ke kantor, kan ada CCTV, ada pantauan CCTV, itu bisa, siapa yang datang ke bank itu, kemudian dicocokkan ke data, seharusnya bisa, tapi ya, kadang nasabah ini, atau yang tertipu itu, kadang-kadang, pengennya, banknya mengganti, itu agak susah ya, soalnya yang memberikan akses itu, bukan bank, tapi kita sendiri, yang tertipu, dengan memanfaatkan tadi itu, rasa serangkah kita, dan rasa keakuan kita, yang pengen dilayani, pengen cepat, pengen instan, tanpa melalui proses, itu yang terjadi, jadi, segala sesuatu itu ada prosesnya, kalau yang instan-instan, harusnya Anda waspada, terima kasih.